Dalam kasus kerangkeng yang berada di rumah bupati nonaktif langkat terbit rencana perangin-angin, Komnas HAM masih mendalami adanya dugaan pembunuhan. Informasi terbaru dalam melakukan kekerasan para pelaku atau pengelola kerangkeng menggunakan kode 2,5 kancing. Kode tersebut menunjukkan jenis perlakuan kekerasan yang harus dilakukan terhadap korban. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Muhammad Khoirul Anam. Komnas HAM juga telah menyampaikan temuan tersebut ke Polda, Sumatera Utara. Selain temuan itu, pihak Polda juga sudah menemukan dan sedang mendalami adanya penggunaan kekerasan hingga mengakibatkan kematian di dalam kerangkeng bupati langkat. Dikutip dari Kompas.com, Senin 31 Januari 2022, kode 2,5 kancing menjadi kode pembukulan yang diarahkan ke area tubuh, khususnya area dada atau ulu hati. Istilah ini sangat identik dengan kekerasan yang sering terjadi pada perpeloncoan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya. Meski begitu, tak jelas siapa yang mempopulerkan istilah ini. 2,5 kancing berarti sasaran pukulan pada titik tubuh seseorang. Jika orang yang dijadikan sasaran mengenakan kemeja, 2,5 kancing menunjukkan titik ulu hati. Junior akan mendapatkan pukulan dengan tangan dan kaki diarah ulu hati saat diplonco oleh seorang seniornya. Pukulan ke ulu hati bisa menyebabkan seorang pingsan bahkan tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton